Intro Kamu punya kendi, saya punya peti mati Saya tidak bermaksud untuk menantang atas segala macam seperti apa Tapi kalau saya diizinkan saya membuka punya kamu Kamu membuka punya saya Ini yakin yang di dalam sini dan di dalam sini gak akan nanti malah marah atau dia kenapa-napa Nantinya kesayanya gimana efeknya Katanya kamu ingin melepasin Iya saya mau buang Dua-dua barang ini akan saya larung ke laut setelah kita akan membuka Blackmagic Saya tidak pernah Kalau positif gak apa-apa Karena saya selalu orangnya positif Saya bukan negatif Dio, jadi kamu pakai itu dan saya pakai ini You have to help me, Brayu Oke Ini aman kalau diambung Iya Ini belum pernah ada yang buka sebelumnya Itu sisa yang ada aja di rumah Kenapa sih kamu kok suka ngirimin hantu ke orang lain padahal kan itu kan tindakan Saya juga gak ngerti yang ikut saya ini loh Iya Tidak tahu pokoknya yang ikut pasti kalau tahu saya tersakiti akan melakukan itu Ini kamu kan yang lakuin sendiri Iya kadang saya juga bingung Tidak tahu pas sadar ini apa gitu Ini ada dua benda Ada yang dengar suara Ada yang dengar suara kayak roh nyanyi Saya buka atau kamu dulu yang buka Hah? Dibuka ini Jauh Bentar, Brayu Kalau ini saya buka Saya akan buka Siapapun makhluk gaib yang ada di tubuh kamu masuk ke dalam peti mati Siapapun peti matinya yang masuk ke dalam makhluk Tenang, 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 fokus, fokus Bayu, stay Siapapun makhluk halus yang ada di tubuh Mbak Nia Tolong masuk ke dalam peti mati Jangan ganggu Mbak Nia Kayak gitu kan? Kamu kan pengen dilepaskan? Dan barang ini akan saya bongkar Siapapun Baiklah, saya akan buka dulu lah Apapun yang terjadi disini Saya buka boleh? Boleh Dan kau buka sekarang Mbak Nia juga buka? Ya, saya... Saya... Apa ini? Jika dibuka akan keluar semuanya Makhluk halus masuklah ke dalam tubuh Mbak Nia Tolong Tolong Kalau kamu pengen dilepas Saya lepasin sekarang juga Saya Roy Kiyoshi Saya tidak akan bermain halus untuk ini Keluar dari tubuh Mbak Nia Buka 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 Kalau Mbak Nia niatnya mau lu harus mau ngebersihin semuanya Mendingan dijalanin solusinya Mendingan coba diikutin dulu Siapa tau ini bisa berikan kebaikan juga buat Mbak Nia Tidak Hah? Kenapa gak mau? Buka Kamu jangan dikuasain Makhluk halus Tolong bersama saya, Nia Mbak Nia Mbak Nia Mbak Nia fokus Mbak Nia fokus Mbak Nia Mbak Nia Mbak Nia boleh buka Siapapun makhluk halus yang ada di dalam Masuk ke dalam peti mati Mbak Nia Saya perintahkan Masuk ke dalam peti mati Mbak Nia Siapapun makhluk halus yang ada di dalam tubuh Mbak Nia Masuk ke dalam peti mati Masuk sekarang juga Siapapun makhluk halus yang ada di tubuh Mbak Nia Masuk ke dalam peti mati sekarang juga Mbak Nia 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 Saya Raikyoshi. Saya Raikyoshi. Kamu siapa? Yang jaga. Siapa? Nama saya Ahmad. 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 Silahkan makan makanan kamu, Ahmad. Ih. Ih. Ih, itu sudah lepas loh. Ih. Sudah dua tadi. Di sana nggak? Hah? Oh. Oh. Siapa? Tuh jalan tuh. Kenapa kau? Ini dari mana datangnya, Roy? Bakal kalesnya dia. Kamu kenal dengan ini bukan? Hmm? Ih. Ih. Ya itu kali, mahluk. Itu makhluk halusnya kamu jahat banget. Kenapa bisa sampai kayak gini? Oke, tolong bantu saya, Kak Roy. Bayu. Hah? Iya, Roy. Keluar kamu kalau makhluk halus. Eh. Eh, itu kelabangnya deket ke penonton loh. Jalan loh. Keluar kamu dari tubuh, Pak Nia. Sekarang juga. Iya. Oke. Oh. Iya. Oh! Eh. Eh. Oh. Mereka keluar sekarang? Tidak, aku gak mau mati dua kali. Klowarba, miskara. Klowarba, miskara. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton